Ya, foto spanduk yang dipasang oleh aktivis Greenpeace di Monumen Selamat Datang dan juga di Bundaran, maksudnya Monumen Selamat Datang yang ada di Hotel Bundaran Indonesia dan juga patung Birgantara ini memang menarik perhatian sekali ya dan juga viral di media sosial. Nah, mengapa dan bagaimana aksi ini bisa dilakukan? Kita sudah terhubung dengan Ari Krompas yang merupakan juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam. Saya dengan Mayfri di sini. Selamat malam penonton ya. Mas Ari, sebenarnya apa sih tuntutan aktivis Greenpeace ini hingga memasang spanduk begitu di beberapa landmark yang ada di ibu kota? Ya, Greenpeace Indonesia sebenarnya pengen menyampaikan pesan yang kuat terhadap pemerintahan baru, khususnya Presiden Jokowi dan kabinetnya yang baru diumumkan hari ini untuk memperlertaskan terkait dengan energi yang tidak berasal dari energi kotor batubara dan juga penyelamatan hutan Indonesia. Dua hal ini menjadi sangat penting bagi Indonesia karena krisis iklim sudah di depan mata. Laporan IPCC menyebutkan bahwa krisis iklim sudah terjadi di dunia dan juga termasuk Indonesia sudah terancam dengan krisis iklim tersebut. Sehingga momentum pelantikan Buntri juga menjadi momen kami untuk menyampaikan kedua pesan tersebut. Tapi Mas Ari, kalau kita lihat memang polisi ini juga sempat menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan tadi itu belum mengantongi izin. Sebenarnya bagaimana sih Mas kronologinya hingga bisa melakukan aksi tersebut? Sebenarnya aktivis yang melakukan pemanjatan di dua titik tersebut merupakan aktivis yang berpengalaman dan punya keahlian untuk melakukan pemanjatan sehingga mereka sudah dibekali dengan pengetahuan untuk tidak merusak kedua petunga ikonik itu. Jadi memang kami tidak menyiapkan izin karena kami tahu pasti jika diajukan izin itu tidak akan diberikan izin sehingga para pemanjatan tersebut melakukan pemanjatan berdasarkan kalian mereka dan mereka menyampaikan pesan yang kuat di dua petung tersebut. Oke, jadi landmark dari Ibu Kota ya Mas Ari. Mas Ari, tadi kan sempat ada juga negosiasi nih antara pihak kepolisian dan amkar dengan para teman-teman aktivis nih. Itu apa yang dinegosiasi saat itu? Sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita turun dari sana. Apa kira-kira yang di... Sebenarnya kami ingin lebih lama untuk berada di patung-patung tersebut karena kami ingin menyampaikan pesan-pesan kami supaya langsung didengar oleh pemerintah Jokowi dan juga kabinet yang terpilih dan juga ingin menyampaikan kepada publik tuntutan kami. Ya, tapi kemudian polisi dan juga damkar melakukan negosiasi sehingga untuk di patung dirgantara atau pacoran mereka berhasil menggunakan kren dan kemudian bisa bernegosiasi dan para pemanjat di patung dirgantara bisa turun dan kemudian sempat dibawa ke polsek tebet. Tapi kemudian dalam proses pemeriksaan mereka tidak ditemukan unsur pidana sehingga saat ini sudah dilepaskan. Oke, terakhir ya Mas Ari. Oke, terakhir ya Mas Ari ya. Apa harapan dan juga langkah yang akan dilakukan selanjutnya? Kan ini bicara soal lingkungan hidup, menterinya masih sama nih ya di periode selanjutnya. Tapi apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan komunikasi politik mungkin dengan KLHK atau mungkin akan berapat ke istana untuk menyampaikan tuntutan langsung begitu? Dan harapannya Mas Ari? Kerinti sebagai organisasi kampanye akan terus menyuarakan perlindungan hutan dan juga untuk energi terbarukan di Indonesia. Dan kami melihat sebenarnya khususnya di pemerintahan Jokowi, kebakaran hutan itu menjadi catatan utama kami karena sejak pemerintahan Jokowi di pemerintahan pertama, dia berjanji untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, tapi fakta tersebut gagal dia buktikan karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi hingga saat ini. Menteri Kehutanan dan Lengkuan juga itu bagian yang sama yang dari pemerintahan Jokowi, sehingga kami masih merasa tantangan ke depan untuk perlindungan hutan itu masih sangat, masih tidak akan mencapai target-target, sehingga kami akan terus menyuarakan suara-suara kami supaya pemerintah mendengar dan juga bisa memberikan kebijakan dan juga langkah-langkah yang konkret untuk penyelamatan hutan dan juga mewujudkan energi yang tidak berasal dari energi kotor dan batu barat. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ari atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Dan pastinya kita juga sama-sama berharap nih ya, di pemerintahan periode kedua dari Jokowi-Dodo ini dapat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup yang sebelumnya memang masih menjadi PR. Besar harapan kita terhadap hal itu.